Bajet tipis untuk persiapan analog switch off ASO Belum beli satu box dengan harga ratusan ribu dan belum beli antena juga Ingin punya latihan murah tapi kualitas bagus? Ini dia antena tanah kaca pun kualitas bagus dan cuma 50 ribuan aja Halo boys, kembali lagi di channel Tamtam Boys Channelnya Parabola TV dan Gadget Selain set of box, pemilihan antena dalam siaran TV digital juga memiliki peran yang penting Dibutuhkan antena yang berkualitas agar dapat menangkap banyak siaran digital Pemilihan set of box sudah menguras banyak dana Ditambah harus mengganti antena support digital, bikin kantong jebol Oleh karena itu Tanaka telah mengeluarkan produk antena terbaru dengan harga 50 ribu Dan memiliki daya tangkap sinyal yang baik Antena Tanaka ANT-003 tipe capung ini merupakan salah satu produk yang diklaim paling murah dibanding brand lainnya Meskipun murah, antena ini mampu menangkap banyak siaran TV digital Nantinya akan saya coba di dalam dan di luar ruangan dengan ketinggian yang berbeda Bagaimana hasilnya? Simak video ini sampai selesai Ini dia penampakan antena Tanaka ANT-003 tipe capung Dari ukuran box sangat minimalis dengan desain yang sangat identik dengan produk Tanaka Bisa dilihat sudah ada gambar produk pada bagian depan Dengan slogan menangkap sinyal dengan sangat baik dan kualitas siaran mantap Sementara di bagian belakang terdapat ilustrasi penggunaan yang bisa digunakan pada outdoor dan indoor Dalam paket pembelian terdapat antena Tanaka ANT-003 tipe capung dan klaim yang terdapat lubang untuk skrup Dan 3 buah skrup untuk merekatkan klaim agar tidak mudah goya saat pemasangan Antena ini memiliki panjang 21 cm dengan lebar 22 cm Dengan bentuk seperti capung terlihat sangat kecil Ditambah warna hitam doff semakin menambah kesan modern Di dalam antena terdapat besi sebagai penangkap sinyal yang dilapisi dengan plastik tebal Jadi aman jika disentuh dan tidak akan tersetrum Lanjut ke pemasangan Tinggal pasang klaim besi pada bagian bawah antena lalu kencangkan dengan skrup yang telah disediakan Karena dalam pembelian antena belum termasuk kabel Jadi disini saya menggunakan kabel RG6 coxial dengan panjang 10 meter Selanjutnya bagian ini merupakan bagian depan yang nantinya akan diarahkan ke pemancar saat pemasangan Jadi tidak perlu bingung lagi untuk menentukan bagian depan antena Ini adalah spesifikasi lengkap antena Tanaka ANT-003 tipe capung Untuk percobaan kali ini saya meletakkan antena pada penyangga dan merekatkannya dengan selotip agar mudah dipindah-pindah Saya akan mencoba antena ini pada posisi indoor di ruangan lantai 1 dan outdoor lantai 2 Saya akan mencoba antena ini pada posisi indoor di ruangan lantai 1 dan outdoor lantai 2 Percobaan ini untuk mengetes seberapa peka penangkapan sinyal pada antena Tanaka Capung jika di posisi yang berbeda Pertama percobaan di dalam ruangan lantai 1 Kondisi ruangan terbuka, ruangan bersikat dinding dan tidak terlalu rapat, masih agak luas Antena saya letakkan di atas lemari dengan arah antena ke utara lokasi pemancar terdekat Tidak terlalu tinggi, sekitar 1 meter dari posisi televisi Karena televisi saya masih belum support digital, disini saya menggunakan setobox Tanaka untuk membuka siaran digital Lokasi berada di kota Surabaya Jika dicek pada aplikasi sinyal TV digital, lokasi saya masih masuk dalam zona merah Bisa dibilang dekat dengan pemancar Bisa dilihat jika antena terletak di atas lemari dengan bagian depan menghadap utara Setelah saya scan, terdapat 23 channel dari 31 channel siaran digital di Surabaya Sekitar 74% siaran digital bisa tertangkap Lumayan bagus untuk ukuran antena yang mini dan ringan Disini saya coba mengecek beberapa siaran digital Channel pertama ialah Net TV Siaran digital terbaru ini sangat lancar tanpa kendala Jika dilihat dari kekuatan dan kualitas sinyalnya yang diperoleh 65-91% TV One juga memiliki kekuatan dan kualitas sinyal yang sama seperti sebelumnya Untuk hasil siarannya juga oke tanpa patah-patah ataupun freeze Channel lainnya seperti ANTV, Sport One, JTV dan beberapa channel lainnya juga berada di angka 60-90% Untuk sinyal digital sudah cukup bagus Untuk channel Mtech seperti SCTV, Indonesia dan Mentari berada di sinyal 40-50% Tentunya mempengaruhi kualitas siaran yang terkadang patah-patah dan freeze Bahkan mau GTV muncul notif tidak ada sinyal Mungkin ini dipengaruhi oleh lokasi pemancar Mtech yang cukup jauh dari lokasi Menyebabkan kekuatan dan kualitas sinyalnya rendah Sementara Mnc Group seperti GTV, iNews, RCTI dan MncTV juga memiliki kekuatan sinyal di angka 50-60% Tapi untuk tampilan siarannya sangat lancar tanpa patah-patah dan freeze Meskipun diletakkan di dalam ruangan, penangkapan sinyal antena ini sudah cukup bagus Karena bisa menangkap 23 channel dari 31 channel siaran digital di Surabaya Selanjutnya percobaan outdoor lantai 2 Sekarang saya coba untuk meletakkan antena pada balkon lantai 2 Tempat sangat terbuka dengan ketinggian sekitar 4 meter dan saat ini cuacanya cerah Antena saya pasang pada tiang menggunakan slot tip dengan bagian depan mengarah ke utara lokasi pemancar terdekat Sesuai perkiraan, 31 channel dapat tertangkap Tinggal cek kekuatan, kualitas sinyal, dan hasil siaran Apakah sama seperti di dalam ruangan? Pada video, jika tampilan siaran terlihat garis-garis itu disebabkan oleh kamera ya boys Hasil gambarnya sebenarnya jernih dan tajam Net TV Hasil siarannya sangat bagus tanpa patah-patah dan freeze lancar tanpa kendala Dengan kekuatan dan kualitas sinyal sangat bagus sekitar 80-97% Net TV, TV One, Magna, dan beberapa channel lainnya kekuatan dan kualitas sinyalnya juga bagus di angka 70-90% Untuk CNBC Trans 7, Trans TV meskipun bar sinyalnya di warna kuning dengan 50% Tapi kualitas siarannya masih sangat bagus Lancar tanpa kendala M-Tech Group yang sebelumnya bermasalah di pemasangan indoor Pada pemasangan outdoor jauh berbeda Channel industrial meskipun kekuatan dan kualitasnya 60% Tapi siarannya sangat lancar tanpa patah-patah dan freeze Begitu juga dengan SCTV, kualitas siarannya sangat bagus TVRI yang kadang rewel dengan mengurang antena tanah kacapung ini sudah bisa teratasi Terbukti dari hasil siaran yang sangat lancar tanpa kendala Meskipun sinyalnya menunjukkan angka 50% Setelah percobaan pada dua lokasi yang berbeda Pemasangan outdoor jauh lebih bagus secara kualitas dan hasil siarannya diperoleh Tapi bukan berarti penggunaan indoor jelek Dari hasil percobaan penggunaan di dalam ruangan sudah banyak siaran yang tertangkap Dan beberapa channel kualitas siarannya juga bagus Tapi untuk hasil yang lebih maksimal sangat disarankan pemasangannya outdoor Jika tidak memungkinkan, maka letakkan antena pada posisi tinggi agar kualitas dan kuantitas sinyalnya bisa lebih baik Selain itu, posisi dan peletakan antena juga mempengaruhi Skat, pembatas, atau dinding di ruangan Antena tanah kacapung memiliki desain untuk indoor ataupun outdoor Jadi dengan peletakan pada indoor ataupun outdoor masih bisa digunakan meskipun hasilnya lebih baik pada outdoor Harusnya tidak bermasalah jika terkena hujan atau panas matahari Namun untuk ketahanan saat hujan, apakah akan mempengaruhi kualitas sinyal ataupun ketahanan bahan antena Masih belum tahu Dengan antena tanah kacapung sudah bisa membuka banyak channel digital Jadi tidak perlu ribet menggunakan antena yang besar Pemasangannya mudah, tidak makan banyak tempat, dan bisa menangkap banyak channel digital Dengan harga Rp 50.000 sudah sangat worth it dengan kualitas yang diberikan Namun senang sekali belum termasuk kabel antena, jadi harus beli kabel terlebih dahulu Untuk menanyakan garansi dan lokasi service center Tanaka bisa cek di website resmi Tanaka Di sana sudah terdapat list lokasi pada masing-masing kota Jika masih bingung bisa klik hubungi kami untuk chatting langsung dengan CS Tanaka Itu tadi review detail antena tanah kacapung Antenanya murah, ukurannya minimalis, dan pemasangannya sangat mudah Jadi siapapun bisa pasang Jika ada yang ditanyakan mengenai produk ini Bisa share di kolom komentar atau chat ke media sosial dan WA Tamtam Boys Oke boys, sekian untuk video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih banyak Terima kasih telah menonton!